Maka senyum ini berstatus nilai ibadah setelah kepastian target itu halal Atau dalam konteks sesuatu yang disahkan agama Sekali tidak, maka yang menjadi tidak halal Jika tadi senyumnya orang yang mau nipu, senyumnya lembaga-lembaga atau apa yang bodong atau apa saja lah Terkait kajian akhlak atau nasihat-nasihat tentang akhlak Secara bahasa atau secara linguistik dari segi kosa kata Akhlak itu kata jama' Jadi kalau orang baik secara fisik, orang Arab bilang kolkon secara fisik Kalau secara moral, orang Arab bilang khulub atau akhlak Lalu urgensinya dengan kita Dengan kita sebagai bangsa, sebagai umat Islam, atau sebagai manusia Itu beberapa nabi diantara kujian Allah kepada para nabi adalah karena kebaikan akhlaknya Lalu kebaikan akhlak ini punya urgensi dalam agama Jika akhlak itu benar secara hukum, secara halal haram Ini yang jarang orang mengingatkan Jadi misalnya begini Senyum itu sunat itu ya, baik gitu Oke kita sepakat senyum itu sunat Tapi para penipu itu juga senyum Karena kalau tidak senyum itu tidak bisa nipu gitu Mungkin wanita nakal ya juga senyum Orang-orang bisnis yang bodong biasanya carang rayu juga pakai senyum Maka senyum ini berstatus nilai ibadah setelah kepastian target itu halal Atau dalam konteks sesuatu yang disahkan agama Sekali tidak, maka yang menjadi tidak halal Jadi tadi senyumnya orang yang mau nipu Senyumnya lembaga-lembaga Atau apa yang bodong Atau apa saja lah Nah ini yang jarang orang mengkaji Maka sebelum mengkaji tentang akhlak itu penting Itu dikaji dulu status halal haramnya Ya kayak tadi misalnya senyum itu sunat Senyum itu ibadah Kata Rasulullah ta soddaku wala bitolkoti wajin Bersedekah lah meskipun hanya dengan senyum Itu setelah ada kepastian status apa? Halal Tapi jika orang itu mau nipu itu juga pasti senyum Orang yang mau menggoda lelaki juga pasti senyum Lelaki yang menggoda perempuan juga senyum Dan kadang konteksnya tidak ada halal yang dibenarkan secara Sehingga kepastian halal haram ini nomor satu Terus kedua Akhlak ini Yang menurut disiplin VK Ini memang agak jelimet ya Tapi nanti Anda mudah memahami Akhlak Misalnya ekspresi senyum atau ceria Itu dianggap sunat Kalau dalam VK dianggap sunat Sunat itu ya tidak sampai wajib Tapi ada konteks tertentu Yang sunat ini menjadi wajib Misalnya Kita sebagai da'i ya Sebagai ustad Orang-orang yang nakal ini Bawaannya senyum Ramah Tapi kita yang ustad Ini bawaannya merengut Cemberut Sehingga kecenderungan orang itu Ngidolakan yang nakal Nah ini penting saya jelaskan Supaya orang itu bicara akhlak Akhlak itu Tadi sudah saya katakan Senyum itu baik Ramah itu baik Tapi setelah status hukumnya itu halal Jadi kalau sebelum status hukum itu halal Ini ya ramahnya menjadi tidak baik Misalnya kamu punya istri cantik Kemudian dia ramah sama lelaki Siapapun Kamu kan posim Terus alasannya ramah itu Baik Makanya di Quran diingatkan Orang-orang solikah Orang-orang yang afifah Wanita-manita terhormat Jangan terlalu ramah sama lelaki lain Karena lelaki lain yang kamu ramahin Kalau kebetulan dia ada orang baik Pikiran ramah kamu ini Ditafsirkan yang macam Macam Jadi ini Karena saya sebagai kiai memang menekuni feke Sehingga sebelum bicara jauh tentang Hukum moral Itu pastikan dulu status halal haramnya Baru ada numpang hukum akhlak Sotako juga gitu Banyak orang dermawan itu Ternyata Nyun Sewu memang uang korupsi Sehingga mudah ngasih orang banyak Pas uangnya sendiri ternyata Berat Ini belum bisa dikatakan Sotako Karena bawaannya dermawan Karena uang saya saja Jadi kepastian hukum ini Harus ada dulu Makanya dalam Islam Fekeh itu nomor satu Wanya nomor satu itu ya Kepastian hukum Baru Di level Aplikasi hukum itu Penerapannya Tak bikinya Kalau dalam bahasa Arab Butuh akhlak Terus ketiga Cerita-cerita akhlak itu Yang paling fenomenal itu Kata banyak Mufasir Kenapa Saharotu Firaan Jadi ketika duel Saya cerita sedikit Musa ini punya banyak Mujizat Nabi Muhammad Musa ini punya banyak Mujizat Mujizat itu sesuatu yang luar biasa Tidak bisa dinalar oleh akal Itu kalau orang baik Ya seneng duit Jadi Ali Sifiri yang mau datang Tapi berani berapa Jadi itu sudah mulai dulu Jadi Sekunan-sekunan itu Transaksinya itu Ya harus Berani berapa Firaan katanya Kamu tak jamin Menjadi orang dekat saya Jadi mulai dulu Kalau Dukung itu Harus dapat Jatah Jadi jatah orang dekat Dulu itu apa Menteri atau apa Tidak tahu Tapi mulai dulu Ya sudah gitu Kata Firaan oke Akhirnya pertarungan itu Mau dimulai Nah uniknya ketika Mau dimulai itu Saharoh-saharoh ini Ahli Sifir yang Bawaan Firaan tadi Sewaannya tadi Bayaran Itu di luar dugaan Mas Andri itu Malah sopan Sama Nabi Musa Ditonton orang banyak Padahal Ditonton orang banyak Karena Firaan itu ingin Nabi Musa itu kalah Musa kalau dia manggil Tapi di luar dugaan itu Pahal Ahli Sifir itu Entah sangking Heibahnya Wibahnya Nabi Musa itu Jenengan dulu Apa saya dulu Monggo jenengan dulu Apa saya dulu Ima antulkiyah Wa imma an-nahnul mulkin Monggo jenengan dulu Atau kita dulu Jadi Harusnya secara teori tarung Itu semakin Menteror Atau Ada gebrakan Yang mengagetkan Ini kan lebih mudah Mengalahkan Musa Tapi gak malah Musa ditanya Wahai Musa Ima antulkiyah Wa imma an-nahnul mulkin Monggo jenengan dulu Atau kita dulu Nabi Musa juga Membalas yang sopan Enggak Kalian dulu saja Nah itu kata Para Ahli Tafsir Barokahnya Akhlak yang Dilakukan Sahar Tufir'on ini Al-Kawwafi Kulubhima Al-Iman Allah saat itu juga Memberi iman Jadi Barokahnya Sopan Sama Nabi Zawab Musa Jadi Barokah Akhlak Paling fenomenal Dalam dunia Tafsir Adalah Ketika Sahar Tufir'on Mendapat Berkahnya Adab Berkahnya Akhlak Sampai Iman Sehingga Kalau dalam Hazanah-Hazanah Islam Amal yang Paling mudah Diterima Allah itu Diantaranya Satu itu Akhlak Dua sedekah Dalam cerita-cerita Kitab yang saya pelajari Sedekah juga gitu Ada orang itu Saking bejatnya Dia seorang Kaya raya Itu saking bejatnya Itu cara berpikir Itu menurut dia Ya rasional Tapi ngawur sekali Dia punya Pujri cantik Ya tentu Dia yang rawat Terus Dia ngenangen itu Dia punya rencana Menikahi anaknya sendiri Itu kan Sebejat-bejatnya orang Dan dia cara berpikir Itu begitu memang Namanya orang Majusi Tidak beragama Tapi ketika dia Banyak ulama Yang bilang Namanya orang ini Bahram Tapi siapapun Namanya itu Cerita ini Populer Di Di literasi Di hazanah-hazanah Di referensi kita Pas malam pertama Menggauli putrinya Ada Janda sepuh itu Notok pintunya Supaya dikasih sodako Itu anehnya Dia itu tergerak Untuk memberi Ketika mau memberi Si janda ini Berubah pikiran Wungsaya ini muslimah Kok minta orang kafir Tidak jadi minta Tapi lari Ketika dikejar Lari Setelah di rumah Melihat Anak-anaknya itu Menangis Mas Andri Kembali lagi minta Setelah mau dikasih Lari lagi Sampai tiga kali Singkat cerita Si Bahram ini Lalu Tetap ke rumahnya Dan ternyata Mendengar anak-anak Menangis Karena Kelaparan Dia tergerak hatinya Ya Dia tergerak hatinya Itu membawa Coroh Indonesia Membawa beras sendiri Membawa roti sendiri Semua keperluan Itu Dicukupin Dibawa sendiri Diantarkan Dan Dan uniknya Saat itu juga Dia berpikir Waras langsung Gak ingin lagi Menggauli Anaknya Gak ingin lagi Jadi Barokannya Sutaka itu Dilakukan orang kafir Itu langsung Ada berkah Sampai saat itu Dia iman Dan hebatnya Ada seorang wali Di era itu Mimpi Mimpi Disuruh Menghormati Si Bahram ini Bahwa ini Umat saya Ini Walhasil itu Sampai diapresiasi Nah Lagi-lagi Kembali ke Sutaka Jika ada Orang netral Misalnya orang netral Ya diajak Baik yang mau Diajak buruk Yang mau Belum punya Perpendirian Juga belum punya Karakter Belum punya status Yang permanen Ya solehnya Masih amatir Faseknya Masih amatir Kemudian terus ada Kompetisi Alam raya ini Kan kompetisi Ternyata yang Tukang sedekah Yang mudah Memberi itu Yang fasek Yang ini Pelit Jangan-jangan Kita disalahkan Allah ketika Orang yang netral Ini jadi orang fasek Karena apa Kenangannya dengan Orang fasek Mendapat Mendapat Keenakan Sedekah Atau servis Kenangannya sama Orang soleh Tidak Mendapat Malah dikongkong Terus jadi Panitia pengajian Kan kesul Nah kalau Dibebani Terus Sehingga Di antara Ciri agama ini Qalilul ma'unah Agama ini harus Berbiaya murah Itu hal-hal Yang harus kita Perhatikan Nah kecuali ini Sudah orang yang Punya karakter Memang sudah orang soleh Memang bawaannya Ingin mendukung Yang kanan Yang Yang ahlul yamin Yang suka kebaikan Ini kan kita Bicara orang yang Belum punya Karakter Kalau yang soleh kan Karuan Di rayu yang ini Sudah tidak Mau Meskipun yang ini Ngel-ngel lo terus Tetap tidak masalah Yang kanan ini Nah Ketika kita Melola Anak Mas Andri Ini mas duit Ini karena yang ada Jadi saya beri Saya pakai contoh Saya punya kenangan Dalam hal ini Itu sangat miris Ada orang sepuh soleh Cerita anaknya itu Sekarang Kerja di Jakarta Tidak soleh Padahal itu ya Orang soleh Orang baik Dan dia Kenapa datang ke saya Karena minta maaf Dulu pernah Dengan tanda ketik Pernah menyalahkan Bapak saya Menyalahkan KIA-KIA Yang lunak Bapak saya dulu Ya di dalam Ada TV Ada sepeda motor Ya umumnya orang Ternyata kasusnya Itu sederhana Mas Andri Anaknya KIA ini Orang soleh Itu karena Sangking ketatnya Itu di rumah Tidak ada TV Juga gak ada motor Sehingga kenangan pertama Lihat TV Ya di servis orang Yang nyun sewu Tidak solat Kenangan pertama Pakai motor Ya dipinjemin orang Yang gak Solat Sehingga bawaannya Dia punya utang jasa Sama orang yang tidak Baik lah gitu Akhirnya Ini gak jadi dola Orang tuanya Meskipun soleh Gak jadi dola Adalah orang tuanya Itu gak punya TV Supaya Waktunya gak habis Untuk nonton TV Gak punya motor Biar gak kluyuran Niatnya baik Sangat baik Tapi karena Terus ini tuh tadi Kembali kata di Al-Insan Abdul Ehsan Manusia itu Budaknya Kebaikan Kenangannya Lihat TV Ya sama orang Yang gak bener ini Kenangannya Pakai motor Pakai motor Pakai motor Ya pakai Maksudnya Ikut Ikut merantau ini Ke Jakarta Singkat cerita Terus Akhirnya dia Kaptat temannya Yang gak solat Nah ini yang disini Jika Jika kamu mengelola Agama ini Secara tidak simpatik Lanfaddu minaholik Pasti orang itu Bubar Nah Singkat cerita Terus Karena dia Memangkan orang solat Tetap doanya Didengar Allah Dia nangis-nangis Berdoa di depan Allah Terus minta maaf Sama GIG Yang pernah disalahkan Yang terlalu longgar Bersama anaknya Karena bapak saya Termasuk orang yang longgar Bahkan saya tahu Di dalamnya ada TV Ada motor Umumnya Anaknya ada fasilitasi Lalah anaknya itu Terus diparing Ya Allah Tepat kembali Terus dia Men-service anaknya Dengan umumnya orang Jadi yang bahaya itu Bukan ada TV-nya Tapi kenangan Pertama tahu TV ini Bagi anak yang gak pernah Lihat TV itu Kan diberi Lihat TV itu Sepesial Sama Bagi anak yang sama sekali Gak ada motor itu Kan dikasih pinjaman motor Itu kan Spesial Jadi kesimpulan Dari ngaji akhlat ini Akhlat ini harus dikawal Supaya mengawal kebaikan Jangan sampai Anak kita Keluarga kita Punya utang jasa Sama orang yang gak benar Sehingga Dia ngidolakannya Orang yang gak Ya tadi misalnya Kadang-kadang orang gak benar itu Ketemu temannya Ya ngopi-ngopi Beres Yang ini kita sebagai orang tuanya Mau ngopi Sada Tanya Jam segini kok Ngopi Apa saja salah Jadi bawaannya di rumah Disalahin Bawaannya di luar Dibebasin Akhirnya kenangannya kan Ini bulu Ini hal-hal seperti ini Yang kita harus Apa Hati-hatilah Melola kebenaran Makanya ada cerita Di kitab Risalah Jika diulang lagi Di Ikhya Ada orang Majusi Ya bayangkan dulu Dulu tuh kan padang pasir Di jalan gak ada air Juga gak ada warung Mas Andri juga Gak ada ATM Jadi bayangkan dulu Jadi cerita ini Harus dibayangkan dulu Kalau sekarang kan gak kebayang Ada orang kelaparan Di perjalanan Makanya dulu tuh Hukumnya ekstrim Siapa yang iman Bila wal-yumil akhir Memuliakan tamunya Dulu tuh Ukuran memuliakan tamu Itu nomor satu Ya dikasih makan Sehingga kalau ada tamu Dari jauh Nabi tuh kalau gak bisa Kasih makan Dilelang Siapa sahabatku Yang bisa ngasih makan Karena orang tuh Sekali mertamu Yang memang kelaparan Betul perjalanan dua hari Gak ada warung Gak ada ATM Gak bisa Mampir ke kantor cabang Minta pasir Kan gak bisa Kalau pejabat kan bisa Dari Jakarta Mampir Semarang Semarang Mampir gerakan Singkat cerita Dilelang sama ini Siapa yang bisa Masjur kan cerita itu Ada orang Yang sebetulnya miskin Saya Rasulullah Ternyata yang dikasihkan itu Makanan jatuh Anaknya kan Masjur cerita itu Terus kata Dia pulang Terus lampunya Pura-pura dimatikan Terus anaknya disuruh Menidurkan Terus dia pura-pura Nemani makan Padahal hakikannya Yang makan Banyak Tamunya Saat itu juga Allah menurunkan Wahyu kepada Rasulullah S.A.W. Allah memuji Perilaku sahabat ini Karena bisa Ngasih makan Tamu Jadi dulu itu Yang namanya Tamu itu Kalau gak dihormati Taruhannya gak iman Karena Nasibnya sampai Seperti ini Karena dulu Seperti itu Nah kembali lagi Ke cerita tadi Tamu Makanan Atau tamu Atau apa saja Itu servis sosial ini Nomor satu Kalau Enggak Seorang lagi ya Kalau enggak Itu ya orang Terus Gak simpati Sehingga karena Taruhannya seperti itu Sampai Allah Lewat Binaan kegekasinya Maka Nayuk minu Billahi wal yaumil Akhir Falyukrim Tehfam Sehingga Tidak suatu saat Nabi Ibrahim itu Punya tamu Orangnya majusi Majusi itu Enggak mu'min Majusi itu Lebih buruk Ketimbang Yahudi Lebih buruk Ketimbang Nasroni Karena ada ahli kitab Sama Sekali Kalau di Quran Kan dibedakan Ada kafir ahli kitab Yang harusnya percaya Tuhan Yaitu Yahudi Nasroni Ada yang sama sekali Sudah enggak percaya Tuhan Itu majusi Enggak punya kitab Orang majusi Datang ke Nabi Ibrahim Karena beliau terkenal Abuduyuf Bapak dari segala tamu Beliau itu Enggak mau makan Kecuali bareng tamu Bareng anak yatim Sangking solehnya Nabi Ibrahim Saya ulang lagi Bayangkan dulu Memang makan itu Luar biasa Sekarang kan biasa Karena tamu sudah makan dulu Di warung Nginepnya di hotel Malah kadang di suguyu Sudah mati makan Karena enggak selera Ripet malah tamu sekarang Malah komplain Bila-bila Ripet Nabi Ibrahim itu Ketika orang itu Kelaparan Ya Ibrahim Karena dia Enggak mu'min Ya Manggilnya jangkar Tolong hari ini Saya kasih makan Enggak Harta tu'mina Sehingga kamu iman Singkat cerita Orang ini frustasi Karena ini tokoh Nabi Ibrahim itu Tokoh-tokoh besar Muslim ya tentu Akhirnya dia Butuh sasa Butuh sasa terus Sudah Wallah-wallah itu Sudah Balik kanan Sudah Melunyur saja Ninggalkan Ibrahim Karena Saya majusi Dia nabi Dia tokoh Islam Pasti enggak Ngasih makan Apa yang terjadi Saat itu juga Allah Karena beliau nabi Bisa komunikasi Dengan Allah Dapat wahyu Lihat orang itu Umur berapa 70 Kira-kira kita Atau 60 Kata Allah Orang itu Baru ini loh Kelaparan Dan baru ini juga Minta kamu kan Iya Dan kemarin-kemarin Tidak pernah kelaparannya Baru ini ya Kata Allah Saya yang Tuhan saja Ngasih makan dia Padahal tidak iman Sama saya 60 tahun Kamu diminta Untuk satu hari saja Kok mensaratkan apa Iman Sudah Panggil saja Supaya makan di kamu Salah-salah Dipanggil akhirnya Sama Nabi Ibrahim Dikejar Sudah Ayo makan ke saya Gila gimana Sudah Sudah Tidak usah syarat iman Pokoknya makan saja Nasda Simakan Sama Nabi Ibrahim Di servis Tanya orang itu Kok kamu mendadak Baik tadi sini Itu ya Ditegur Allah Saya salah katanya Loh Allah yang Tuhan itu Menurut kamu Tuhan itu Betul Negur kamu Iya Sudah nangis 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 Ternyata Tuhanmu itu Tuhan betul Saya yang maju Sia saja Diperhatikan Bahkan menyalahkan Kekasihnya kamu Sudah saya mau iman saja Itu ya Baru kanya servis Nah sekarang Sekarang misalnya Kita bertarung Di dunia Yang Yang bebas ini Misalnya Yang ngasih makan ini Yang ngasih makan ini Orang tidak baik Yang orang baik Tidak ngasih Pasti utang jasanya Orang ini sama yang Tidak Baik Karena kenanya Yang sama orang baik Itu tidak baik Nah ini yang dimaksud Kalau orang mengelola Islam Dengan cara yang kurang baik Maka akan Melahirkan Apa orang lari Karena tadi Al-Insan Abdul Jadi cerita yang ringan-ringan Di sekeliling kita Juga seperti itu Bapak-bapak itu Ngopi di rumah itu Ya rasanya kopi sama Itu karena tidak nyaman Ya cara Bu Jonek marah Kan gitu Cara nyugoi Di warung senyum Ya sudah Kita pilih di warung Karena di warung dapat senyum Di rumah dapat Ya sudah Ya sudah Semuanya Semua proses sosial Itu seperti itu Nah mau saya Di sini Bayangkan itu Alak-anak kita Kenangannya dengan kita Dengan bapaknya Dengan ibunya Ini kurang baik Kenangannya di luar Baik Sehingga anak kita Cenderung Tidak ngidolakan kita Meninggalkan Kita Jadi menurut saya Belajar akhlak Paling pokok adalah Kaitannya dengan Kepentingan anak-anak kita Saya Bukan niat sombong Saya itu Alhamdulillah Sampai sekarang itu Masih sering mandikan Anak saya Jalan-jalan sama anak saya Hak-haknya Bahkan saya ini punya Ajaran yang agak unik Tapi Istri saya sudah menerima Dulu ya sempat Janggal-janggal Itu iskali Sekarang sudah menerima Saya punya anak Yang biasa ikut Adik saya Adik puat itu Masih kelas 2 SD Mulai kelas 1 SD Mulai kelas 2 Saya bilang Kalau kamu ingin Jajan Bapak pas tidur Bangunkan Padahal anak saya itu Saya itu punya santri Punya banyak Yang bantu lah Dulu istri saya Protes Itu kan melatih Anak gak sopan Karena bangunkan orang tua Enggak kata saya Sopan itu nomor 2 Nomor 1 itu hukum Saya beri penjelasan Yang paling berhak Atau yang paling Boleh Dengel-ngel no anak Dengel-ngel no anak itu Ya diganggu anak Itu ya orang tuanya Masa anak mau jajan Yang harus ribet pembantu Mana anak mau jajan Yang harus ribet orang Yang paling boleh diganggu Oleh anaknya Ya orang tuanya Itu hukum Akhlak nomor 2 Sehingga Barokannya hukum itu Saya ulangi lagi Barokannya hukum itu Kalau anak ini terpaksa Pembantu itu Pas lalai Pas Kita gak nyalahkan Kan kewajibannya Di kita Akhirnya Kita menjadi tahu Barok istri menjadi tahu Yang paling berhak diganggu anak Ya orang Itu hukum Nah akhlak itu Baru nomor 2 Ganggu itu ya Dikira-kira lah Pas bangun Atau pas rilek Tapi itu nomor 2 Itu namanya moral Moral itu sunat Tapi kalau hukum itu nomor Sehingga akhirnya Orang tua Anak ini senang Betapa baiknya Orang tua kita Pas tidur saja Dibangunin mau Demi kepentingan dia Akhirnya anak ini Punya kenangan baik Sama orang tua Pas tidur saja Bapak jajan mau Apalagi pas happy Nah karena kenangannya baik Idolanya orang tuanya Ketika idolanya orang tuanya Dan kita orang baik Mau ngajak sholat ya Gampang Mau ngajak ngaji ya Bayangkan kalau kenangannya Dia dimintai uang Gak boleh Bentak Salah jam Atau salah jadwal Atau apa Salah momentum Masa anak kecil diwalate Salah Pakai momentum Pakai apa Nah ketika kita Ngangkon belajar Sudah susah Karena kenangannya Tidak baik Jadi kunci Kunci daripada Ini makanya Saya bilang berkali-kali Oke kita belajar Akhlak Belajar moral Tapi nomor satu Itu hukum Tau langsung lagi hukum Karena agama ini Ciri khasnya itu Hukum Hukum itu ketentuan Jadi aturan Islam itu Detail Misalnya Saya belum haji Ya sudah Sebagian harta saya Jatah untuk haji itu Sudah tidak milik saya Harus dianggap miliknya haji Sehingga kalau saya meninggal Setiap saat Yang boleh diwaris oleh Anak cucu saya Hanya yang Melebihi dari Biaya Nombor haji Makanya di Indonesia Disebut kaji amanat Kaji amanat itu Orang yang sebetulnya Sudah mampu haji Tapi tidak koper Haji Itu kalau sudah meninggal Harus ada jatah haji Yang dianggarkan Untuk haji apa Amanat Baru sisanya boleh di Paris Karena ini hukum Nah nanti di akhirat Juga Allah pakai hukum Kalau ada anak Tidak sholat Yang pertama disalahkan Orang tuanya Kenapa ini tidak sholat Semua kesalahan Anak-anak kita Dibebankan ke Kita Ya jadi saya mohon Cerita-cerita Akhlak ini Jangan sampai Hanya Nyonseu moral Dengan arti Kenyamanan sosial Tapi kembalikan Ke Allah Dan apa Rasul Sehingga Ini yang terakhir Saya cerita hadis Yang populer sekali Ada tiga hadis Yang populer Dan ini Kesampaian semua Pasti hafal Maka Nah yukminu billahi Wal yamil akhir Fal yukrim jarahu Terus ada yang Fal yukrim Terus yang ketiga Fal yakul khairan Awli yasmud Berkata baik Atau kalau tidak bisa Berkata baik Ya apa Di Nah Itu uniknya Islam itu apa Mas Dwi Uniknya Islam itu Tidak Pernah Membolehkan umatnya Terdikte oleh Sosial Mas Andri Enggak boleh Tapi Hanya terdikte oleh Ketentuan Allah Dan Rasul Jadi Allah Cara ngentikan Kalau kamu iman Kepada Allah Dan Rasul Iman kepada Allah Artinya apa Allah memerintahkan kita Berbuat baik Sama tetangga Sama tamu Maka lakukan itu Sekali tidak Demi Allah Dan Rasul Berarti anda Didikte oleh Hukum sosial Kalau tetangga baik Ya kita baik Kalau dia buruk Ya kita Ikut buruk Itu artinya apa Kita tidak Didikte oleh Hukum Allah Dan Rasul Tapi didikte oleh Hukum apa Sosial Islam itu Agama yang Hubungannya manusia Itu dengan Allah Bukan dengan sosial Sehingga ketika Baik sama tetangga pun Itu karena Perintah Allah Sehingga kalau Suatu saat kecewa Tentangga kita itu Kurang ajar Misalnya Ya kita tetap Nyaman saja Karena kita baik Itu atas perintah Makanya Masyur di kalangan Al-Hadis Ada Dawe Nabi Kamu jangan jadi Orang yang didikte Sosial Kalau orang baik Kamu baik Kalau orang buruk Kamu ikut buruk Itu namanya Orang yang tidak Punya prinsip Tapi Kuatkan prinsip Kamu Jika manusia baik Kamu akan baik Dan manusia ketika Buruk Kamu pun tetap Ingin Baik Nah Dengan demikian Berarti kebaikan Kami itu Atas perintahnya Allah dan Rasul Bukan atas Nama Sosi Sehingga misalnya Ada orang Birul Waliden Ibunya Bawanya cerewet Mbahnya cerewet Ya tetap baik Tapi kalau kamu Didikte sosial Sekali ibu kamu Bawel Males lah Ketemu ibu Bawel Ini 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 berarti Kamu belum didikte Allah dan Rasul Tapi didikte Hukum apa Sosial Sehingga Untuk menutup Apa Mau iluh ini Saya sering cerita Dimana-mana Di kitab Iyat itu ada cerita Ada seorang pemuda Yang kurang ajar sekali Ada kiai dipanggil Pak Yai silahkan Ke rumah saya Ya kira-kira Sekarang mungkin 500 meter Datang Setelah sampai Depan rumahnya Sudah Pak Yai Saya tidak punya Kebutuhan sama kamu Itu kiainya Senyum Relax Setelah sampai Rumahnya Dipanggil lagi Pak Yai mohon Ke rumah saya Terus Kiainya Kesitu lagi Asik Terus setelah Sampai rumah Rumahnya pemuda Tadi Sudah pulang aja Saya tidak butuh kamu Sampai tiga kali Dan kiainya itu Asik Ceria Pemuda itu Kagetnya bukan main Kenapa Pak Yai Tidak tersinggung Malah senyum-senyum Cong Kata orang Jawa ini Ini cerita di Iyat Saya itu senang sekali Nuruti perintah Allah Allah menghentikan Saya disuruh Hormat tetangga Kamu tetangga saya Dan saya Alhamdulillah Bisa nuruti Karap kamu Disuruh ke kamu Saya ke kamu Dan sekarang Karap kamu Saya pulang Ya saya pulang Syukur sekali hari ini Saya bisa nuruti Perintah Allah Sampai tiga kali Mangis pemuda itu Loh kalau kamu Kan yang mau tampar Ini kan keleceh Itu kan kurang Ngejar betul Kiai digambar Tapi wali-wali itu Tidak berpikirannya Tidak seperti itu Kalau kamu tidak wali Ya memang aneh Pikiran itu Tapi yang benar itu Jadi Lewat ngaji ini Saya mohon Semua teman-teman Yang di BI Maupun seluruh Kita Seluruh kita Akhlak itu Nomor satu Dengan makna Tapi setelah Kepastian hukum Salah lagi Setelah kepastian Hukum Jadi misalnya Senyum itu sunat Karena kita merayu Mitra bisnis Untuk bisnis yang halal Tapi kalau bisnis kita Bodong Ya semua orang Ingin nipukan Ya pasti Senyum Berarti yang kepalanya Besar ya orang-orang Penipu Karena senyumnya Lebih sering Timbangan yang gak Nipu Jadi artinya Akhlak Itu menemukan Momentum Sebagai ibadah Setelah ada Kepastian hukum Halalnya Tapi kalau gak ada Kepastian hukum Halalnya Ya ini senyum Itu di evaluasi Tadi misalnya Orang ngerayu Juga harus senyum Orang nipu Juga harus Senyum Ini yang mungkin Banyak Diabrikan Saya kira demikian Dan mohon maaf Karena sebetulnya Kalau andekan tadi Jalannya normal Mungkin saya gak terlambat Itu kan banyak Itu biasanya Kan karena hujan Tapi ya Saya suka Tetap terlambat Biar keren Pernah nunggu piyai Jadi kalau dalam Teori agama itu Sama kok Sholat Nabi itu pernah Sholat isa itu Setengah tiga Setengah tiga dini hari Sobat Biasanya kan beliau Suka awal waktu Terus ketika Sobat tanya Kata Nabi Malam ini spesial Karena kamu lama sekali Nunggu apa Sholat Gak semua orang Malam ini bisa Menunggu apa Sholat Jadi artinya Apa Bawaannya itu Nunggu kebaikan Jadi Di antara Trik ya Trik Atau resep Husnul Khotimah Ya ini sebagai penutup ngaji Resep Husnul Khotimah Itu Innawaha ta'ala Yubahi malaikatahu Allah membanggakan kita Yubahi bikum malaikatahu Allah bangga dengan kita Di antaranya apa Mas Andri Umatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Itu kalau habis subuh Ditanya Ngapain kamu hidup Nunggu sholat duhur Ngapain kamu hidup Setelah sholat duhur Nunggu sholat asar Sehingga kita ini Menunaikan Ferdu yang diwajibkan Allah Dan menunggu Datangnya Ferdu yang Nah jadi orientasi kita Faijrotuhu ila Tentara alamat Husnul Khotimah Adalah Orang setiap Sudah melakukan Satu kebaikan Berani hidup Karena berharap Bisa melakukan Kebaikan yang Lain Jadi dari satu kebaikan Rutenya menuju Kebaikan yang Lain Ya saya kira demikian Dan mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton